Intro Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action Nah, pada segmen sebelumnya kan kita udah kulik-kulik nih tentang Mbak Vidya sama Mbak Vidya juga udah memberitahu nih tentang dunia penulisan ya Mbak Vidya Tapi aku belum sempet nanya nih, tahapan-tahapan menulis itu dari mana Mbak awal mulanya? Awalnya dari mana, terus sampai gimana nih? Ya, kalau tahapan menulisnya itu secara teoritis gitu Secara teoritis itu pasti ada ide dulu, premis biasanya, premis terus nanti sinopsis Terus treatment atau scene plot, terus baru skripnya Oke Gitu, tapi pada kenyataannya nggak, nggak selalu seperti itu gitu Kadang ada yang dari langsung skrip ada, ada yang dari sinopsis, nggak pakai scene plot, langsung skrip juga ada gitu Beda-beda sih Oke, berarti dari secara teorinya tuh ada tahapan-tahapannya ya Mbak? Ada, ada Tapi pas di lapangannya belum tentu seperti itu berjalan ya Mbak? Tadi ya, karena waktu juga gitu Karena mungkin juga stylenya dari PH tersebut atau produsernya beda-beda Oke Nah Mbak Vidya kan lagi banyak-banyaknya nih project, tahun ini ada berapa project nih Mbak? Tahun ini yang tayang kalau lancar insya Allah ada 5 Waduh, ada 5 nih cashoners, kalau yang sedang proses nih Mbak? Sedang proses, yang sudah pasti ada 3 Oh, untuk di tahun ini ya Mbak? Nggak, mungkin tahun depan, tahun depan mungkin tayangnya Iya, pasti di tahun ini sudah ada 5 nih, nah kita perlu menunggu nih cashoners karirnya dari Mbak Vidya Oke Mbak Vidya, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak nih Mbak, sekarang kita waktunya main games nih Mbak Waduh, nah disini aku sudah ada papan, apa nih kertas-kertas ini ya Mbak? Nah jadi kita akan bermain games tebak kutipan nih Mbak Nah jadi di balik sini ada beberapa kutipan dari film-film Indonesia nih Lalu Mbak Vidya mendebak nih, kira-kira dari mana sih kutipan film itu? Oke, udah siap nih Mbak Vidya? Harus siap ya, harus siap Harus siap sih sebenarnya, mau Mbak Vidya ngepek atau aku nih? Oh boleh Boleh, yang mana dulu Mbak? Indonesia kan ya? Indonesia Insya Allah sih Mbak Hehehe Aduh Nah Oke Oke Apa itu? Ntar ya Kita boleh miskin, boleh bangkrut, tapi kita harus tetap sopan Waduh Pasti film keluarga tapi film drama ya pastinya Kayaknya kalau horror gak mungkin gini sih Udah ketembak nih dari Mbak Vidya Aduh apa nih Mbak? Udah miskin boleh Film drama sedikit bener nih Aku keinget PH-nya cuman Udah mana PH-nya yang keinget Bukan filmnya ya Mbak? Aduh V-cinema ya Apa ya? Hehehe Keluarga Cemara Keluarga Cemara? Apakah benarnya Shonars? Mari kita buktikan Waduh Keren banget ya Shonars Mbak Vidya Berhasil menebak nih keluarga Cemara Tapi tadi sempat Apa ya Mbak? Sempat Karena ini film drama kata Mbak Vidya Malah tadi menebak PH-nya dulu ya Mbak baru judul filmnya Style-nya soalnya Oke Karena ya Biasalah PH kan punya ciri khas ya Oke Selanjutnya nih Mbak Vidya Kutipan yang kedua kira-kira apa ya Waduh Masa lalu saya adalah milik saya Masa lalu kamu adalah milik kamu Tapi masa depan adalah milik kita Apa ini Mbak? Baper Baper Aduh enggak Baper 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 Ini salah satu quotes yang aku suka Tapi bukannya tokoh ya Tapi ini film ya? Film Film Mungkin film yang terinspirasi dari seorang tokoh Oh ini Pak Habibie 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 Ainun Oke Apakah bener nih guys ya Ners? Masa saja Kita tutupin dulu nih Oh udah keliatan hanya tadi Jenjen Bener nih Habibie dan Ainun 2 Wah keren banget ya guys ya Ners Mbak Vidya ini bisa menebak nih Udah dua kutipan yang ditebak Walaupun dari clue-cluenya aja ya Ini tadi karena tokoh ya Mbak Ini karena Apa? Ciri khas dari PH Ciri khas ya Oke Kita langsung ke Ketipan yang ketiga Sedih kadang membawa kita ke arah yang lebih tinggi Mata angin nggak bisa diatur Tapi arah layar bisa Ini typo nih Apa ya? Layar bisa Indonesia Indonesia Film Indonesia dong pasti Ini Aduh Kalau bahasanya Nggak boleh PH-nya nih Nomor ya Ini V-cinema Cuman aku nggak tau Judulnya apa Nggak tau apa Tapi aku nggak tau sih Mbak Dia dari film PH apa sebenernya Nggak tau ya Kalau stylenya sih V-cinema Cuman Cuman untuk judulnya aku nggak tau Apa kayak ini film drama Atau komedi ini Pasti Pasti drama Pasti drama Udah nolk dulu nih Mbak Drama-drama bicek Drama-drama bicek Nggak Kayaknya belum pernah nonton kayaknya Langsung ini Mbak Tebak Kira-kira film apa nih Bisa nggak Mbak Oke Nanti kita cerita Tentang hari ini Iya V-cinema kan Bener ya Kurang tau sayang Mbak Kebetulan Jadi Apa ya Kutipan yang terakhir itu Dari film nanti kita cerita Tentang hari ini Yang sempat booming juga ya Mbak Waktu Covid kalau nggak salah ini Iya iya Tengah-tengah Covid tuh Di pertengahan Covid Oke sudah bisa Dibuktikan deh kalau Mbak Vidya itu Risetnya sangat mendalam nih Apalagi tentang Film-film drama Romance Ya Mbak Karena kalau quotes romance Atau drama Kan lebih Ini ya Lebih memorable Halo Film horror apa ya Mbak Teriakannya Teriakannya Itu ya Mbak Oke kita simpan ini Papannya Nah Kita udah berada di penghujung acara nih Mbak Boleh dong Mbak Kasih pesan-pesan untuk Kasih nurse di rumah nih Yang mungkin pengen juga nih Jadi penulis seperti Mbak Vidya Oke Pesan-pesan ya Untuk anak muda ya berarti Anak muda bener Untuk teman-teman Ada panggilannya apa tadi Kasih nurse Oke Kasih nurse ya Buat semua teman-teman Kasih nurse Yang memang berminat Di bidang penulisan naskah Sebenarnya nggak harus ke naskah ya Tapi ke semua Mau film panjang Mau film pendek gitu Kalau kalian memang punya minat disitu Ya tekuni aja Kasih Coba semua peluang yang ada Karena kita nggak tahu Peluang mana yang membawa kita Ke posisi atau Kondisi yang lebih baik lagi Oke Nah guys Kasih nurse perlu diingat tuh Apa Yang dikatakan Mbak Vidya tadi Intinya tuh Jangan Jangan takut mencoba ya Mbak Iya Semua hal bisa kita coba Nggak cuma satu bidang aja Karena kita Bener Belum tahu nih Kita Bakal suksesnya tuh Di arah mana Oke Terima kasih nih Mbak Vidya Sudah menyempatkan Waktunya untuk hadir ke Talkation pada episode hari ini Nih Sukses terus ya Mbak Vidya Terima kasih Project-projectnya Amir Amir Semoga makin banyak lagi nih Project-project Mbak Vidya Amir Amir Langsung aja kali ya Oke So buat Cationers di rumah Jangan lupa Tetap saksikan Talkation Hanya di RBA TV Talkation Talking Education For Action Iya sih tadi pas masuk kelihatan nggak Leuten Nih Nih An ez A A A A Terima kasih.